Bawaslu kembali menggelar sidang adjudikasi pencoretan Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang dalam pencalonannya sebagai anggota DPD pada Pilek 2019. Sidang yang digelar di gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini diagendakan untuk mendengar jawaban dari KPU atas gugatan yang dilayangkan OSU. Sidang kedua ini dihadiri perwakilan dari Komisioner KPU Ilham Saputra dan Kuasa Hukum OSU yang juga merupakan Ketua Umum Partai Bulat Bintang Yusril Iza Mahendra. OSU resmi menggugat KPU ke Bawaslu setelah namanya dicoret sebagai caleg DPD dari Dapil, Kalimantan Barat karena tidak memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik sesuai dengan putusan MK. Yusril mengklaim bahwa OSU telah memenuhi syarat untuk maju sebagai caleg DPD karena putusan MK tersebut keluar setelah masa pendaftaran usai. Menurutnya putusan MK tersebut tidak berlaku surut dan baru akan berlaku pada pemilu 2024. Namun KPU menyanggah hal tersebut dan meyakini bahwa putusan MK tersebut berlaku untuk satu keseluruhan tahapan pemilu 2019. Peraturan KPU tentang penambahan syarat itu tidak bisa diberlakukan untuk pemilu sekarang. Oleh karena nyata-nyata sekali bahwa proses pendaftaran calon angkota DPD itu sudah selesai tanggal 11 Juli yang lalu dan tanggal 19 Juli itu sudah diumumkan DCS-nya. Sedangkan putusan MK itu sendiri baru keluar tanggal 23 Juli. Jadi dengan demikian semua ahli mengatakan ini tidak bisa retroaktif dan hanya bisa diberlakukan dalam pemilu tahun 2024. Tetapi buat kami ini kan belum selesai masa tahapan untuk penetapan DCT-nya gitu kan. Putusan MK ini masuk di tengah-tengah ketika DCS sedang berlangsung kan begitu. Nah kami menganggap bahwa kemudian dia tidak retroaktif tapi kemudian tahapan ini adalah tahapan yang satu kesatuan sampai selesai masa DCT. Nah itu diperkuat oleh ahli ya saksi ahli kami yang kami datangkan Mbak Bivitri Susanti bahwa tahapan itu adalah dari pendaftaran sampai kemudian penetapan DCT. Terima kasih telah menonton!